Heiho, balik kalian dengan gue, gogogoy Di video kali ini ini video yang sangat berbeda Di video-video gue biasanya Guys, video kali ini, kalian lihat yang kalian Tonton sekarang ya, ini sekarang Di kanan gue ini ada PC yang Imut, kecil, tapi Wih, kita cabai rawit guys Acer Aspire GX785 Tato gue 78 nih guys Ini kalian lihat, tato gue 78 Kalo kalian 5, tangan gue Acer Boss Dan di sebelah video gue ada Acer Predator XB271HU Ini game monitor guys Lihat ya Bisa turun guys Oke, jadi gue akan review mereka Berdua guys, ini monitor ini 27 inch lo semua guys ya 27 inch dan ini 144Hz Eits, pokoknya 5144 Kalo di overclock bisa jadi 165Hz Kalo pesulah bisa bangkok-bangkoknya Benda, bisa belok-beloknya Benda, gogogoy juga bisa guys Kosong-kosongnya, gaada apa-apa Goyang nih Monitor ini bisa gini guys Jadi kalian, jangan takut kalo misalnya mau di mini-mini Ini bisa guys Set, tadi udah bisa naik turun, ini bisa mini-mini guys Dalamnya ada apa sih bangi-boi Ada fitur Nvidia GC guys Ini buat kalian para gamer-gamer Nvidia GC itu Berset 144, 27 inch Setelah fitur Nvidia GC Kalian main game itu Bawah 10 jam, 20 jam pasti Yang main game jangan sampai 20 jam juga Kalian harus makan gitu loh guys Dari sini lihat nih guys, ini Jujur aja, gue suka banget nih Yang dikasih Acer nih, di video kali ini Acer, ini gue suka banget guys Kok gak bohong nih, sukanya suka banget nih Jadi di kanal gue ini, PC ini amat terlihat kecil guys Tapi kalian selalu mempatah kecil-kecil Sambah rawit kan, nah ini, ini GX785 ini guys Yang kalian sekarang lihat di atas ini adalah wireless adapter guys Ini tanpa kalian pakai adapter lagi Ini udah ada adapter di dalam PC-nya langsung Dan ini walaupun kecil, bisa buat main game gak sih bangi gue Ini sangat bisa guys, jadi gue akan kasih lihat speknya Speknya adalah Intel Core i7 processor 7700 Jadi ini udah seri baru guys Udah bukan seri 6, tapi udah seri 7 Segenya adalah GTX 1060 3GB SSD-nya 128GB guys Ini SSD-nya cukup besar Dan ini kalian, pokoknya bisa buat main game Kalo kalian yang suka ngedit, suka ngedit-ngedit foto, ngedit video Kalian tuh suka pake SSD 128GB Kalian ini membantu kerja PC dan kerja kalian Memorinya tuh 16GB DDR4 guys Eh gila DDR4 Jujurnya PC gue sekarang tuh gak ada fitur ini guys Ini fitur yang udah jarang banget saya mau makan dari beberapa PC-nya Eh ini nih guys sih Ini jarang banget ditemuin guys Acer GX785 tetap pake ini Karena banyak banget kalian yang masih nanya Bang beli kaset GTL 5 dimana? Bang beli game ini dimana? Soalnya banyak banget yang masih pake ini guys Beberapa dari kalian tuh gue tau Masih butuh kayak DVD, CD Jadi Acer GX785 ini bisa juga kalian pake CD dan DVD Gak harus download banget pake SSD Jadi ini langka banget supaya itu langka banget Dan GX785 bisa membantu Orang-orang yang gak bisa download Tapi kalian bisa pake CD dan DVD di GX785 ini Dan selain itu Banyak banget kalo kalian Fotografi ya kan? Hadis foto atau membuat video Harus pake card reader tambahan Disini gak perlu pake card reader tambahan Kalian liatnya Didepan udah card reader tambahan guys Ini udah kayak Luar biasa banget guys Jadi udah membantu kalian Untuk transfer transfer data Dengan cepat Tanpa adanya card reader tambahan Udah langsung Ada slot card reader ya guys Jadi gue akan jelasin Ada port apa aja di PCGS78 yang mainnya guys Di depannya ada USB 3.1 Ini ada USB 3.0 Dan ada colokan buat headset kalian Ada headset buat mic nya Dan dibawahnya kita akan liat Lego Dan di atasnya ada port untuk power supply guys Colokan USB 3.0 Dan dibawahnya ada 2 colokan 2.0 Sama ini ada colokan LAN Di bawahnya itu mic headset Dan untuk speaker juga guys Jadi di depan udah ada colokan buat headset Di belakang juga ada colokan untuk headset Buatnya udah ada colokan untuk HDMI Dan DVI guys Dan setelah gue jelasin tadi port portnya Ternyata di PC ini juga VR Bisa buat main VR guys Ini... Ah pokoknya ini walaupun kecil Tapi kecil-kecil cabai rawit Guys gue suka banget PC ini Oke gue udah jelasin beberapa Isi dari PC ini Untuk kalian para gamer Gue mau kasih tau ke kalian Pas lagi main game Kalian harus liat grafiknya kayak gimana Dengan monitor ini Dan dengan PC ini di-combine Di-combine ya Itu hasilnya kayak gimana Kalian harus liat guys Sekarang juga Oke guys Sekarang gue main game GTA Dan FPS itu stabil di 60 Dalam keadaan gue main game Dan bagi record Kita bisa coba dengan grafik high Atau ultra di GTA 5 Dan walaupun gue lagi sambil nyetir mobil Dengan anal redakan Dengan yang lain-lain Ini tetap stabil Ini yang kecil ini Recommended untuk kalian Para gamer-gamer yang emang mau fun Atau yang emang mau jadi professional gamer Ya jadi kurang lebih Beginilah performa dari GS785 nya Yang kalian sudah liat Dan kita kembali lagi ke studio Oke guys Beginilah review singkat dari GoGoGo Yang kalian jarang liat Gue nge-review benda-benda Atau apapun itu Dan di kanon gue ini Ini juga rekamannya buat kalian yang youtuber Dan tempat space kalian tuh sekecil gitu Jadi ini gak ngabis ke tempat Lo beli GS785 nya Kalian ngapas ini loh guys Ini sepaket loh guys Ini keyboard Acer dan mouse Acer Jangan takut kalian kalo abis beli PC Bingung kan Ya beli PC Nyalain nih Gak bisa nih gak ada keyboard Ini udah langsung ada guys Jadi itu udah solusi Tercanggih lah pokoknya guys Oke guys Saya pastiin dulu videonya Kalo kalian suka videonya Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan di share Tag gue di Instagram Kalo kalian aman tertarik sama SXB Tag gue ini Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Bye bye Bye